Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gazi Hutama Channel Bersama saya, dan juga saya, pastinya Seperti biasa, kita akan mencoba mereview, menikmati Kali ini, ada di depan kita adalah, DeFi, dari FUPO Sudah terlihat ya, kalau template kayak gini tuh, FUPO banget gitu Betul Dengan nama FUPO apa ini? FUPO Agus P1 Port Nah, P1 gitu Lagi rame-rame pake satu-satu ya Emang apa aja tuh? Ada kemarin brand lain, tapi pake satu juga Wow Ganti Ganti 24 Betul Ini adalah FUPO Argus P1 Nah, ini tuh seri Argus yang pod Berarti, Argus sekian lama ya? Baru cuy Baru ada ya podnya? Enggak, udah ada sebelumnya Yang pod stick? Oh iya bener Yang pod stick itu yang baru ya sebenernya Betul Terus lagi Terus lagi adalah Argus P1 ya? P1 ini Betul Kalau udah ditampil aja nih, ini kayaknya mau ngikutin jaman sekarang Kotak-kotak gini terus ada Yang transparan gini biasanya ada lumpa-lumpa Aduh, lampu-lampu dong Betul Iya Untuk tampilnya sih simple ya Ada gini doang Tapi ada beberapa fitur yang disebut Di bagian samping ya Ada bagian samping Ini yang keren nih bro Apa cuy? 18 menit fast charging Wow, ini belum kita coba ya? 18 menit langsung fast charging berarti Terus ada auto power adjustment Berarti powernya bisa di adjust Oh auto, udah auto cuy Oh udah auto, jadi emang Mengikuti baterai biasanya Mengikuti baterai Dan mengikuti Asistensi coil yang dipakai Terus Adjustment Airflow Adjustment lagi adjustable Nah ini nih Yang baru-baru dari Fuku itu adalah The Ito Platform Nah udah beberapa device dari Fuku Yang launchingnya gede-gedean itu ya Betul Yang di online gede Menggunakan fitur Ito Nah Itu doang sih? Kayaknya hal kebaiknya dibuka saja Kita dapat yang gunmetal ini ya Sup Nah 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 Ini nih Ada satu buah black box Nah Buka dulu Saya buka dulu ya Cuman Ada apa aja isinya? Oh Ada Lanjart ya ini? Lanjart yang bahannya Bahannya Unik cuy Kulit ular Wow Ya 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 Kayaknya Wah Full plastik ya? Full plastik ya? Ini ya Kesukaan gak di? Buka aja ya? Ini silica gel Silica gel Manual Nah Langsung ke CD device Coba lihat dulu Nah Langsung ke CD device Coba lihat dulu Kita tesin dulu Ini Di bawah ya? Betul Oh Tetes dulu Tetes dulu Kita mau pakai liquid dari terang bulan Eh dari terang bulan Terang bulan Terang bulan Bener-bener Meresap Oke guys Sudah didiamin Kutang lebih 5 menit Nah Sudah diisi Terlalu maju Tuh Dari si model Ini tuh SS ya? Betul SS Dan juga Bagian terluarnya tuh Ada Mika 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 Betul Tapi besinya sampai masuk ke dalam Ya Jadi aksen Nah ini lampunya disini Si lampunya ada di bagian samping Dan Si terangnya tuh Nggak Nggak terlalu terang Kayak yang kekinian-kekinian Betul Ini cenderung Mungkin Dari CLD nya itu Hanya untuk menunjukkan indikator Bukan buat Gaya-gayaan Wadah Bukan buat Wadah Oke Untuk CD device Kotaknya juga Ini Kekinian banget lah Lagi ramai banget Model-model kotaknya Dan ini tuh Modelnya emang Nyiriin banget Dari si Argus Yang tipikalnya tuh Apa ya Taktikal Ya betul Dan juga ada Emboss Argus yang cukup besar Yap Apalagi nih Kita ke Spesifikasi lengkapnya Oke Spesifikasi lengkapnya Dari si Tanknya dulu Dari si Portnya Memiliki dua kapasitas Yap Dua tipe maksudnya Ada yang standar Ada juga yang Yo Edition Tapi keduanya Sama-sama memiliki Kapasitas 2 mili Oke Waduh Apa bedanya Terus Di si packaging itu Ada dua jenis resistance Yang 0,7 Sama 1,2 Yang kita gunain itu Yang 0,7 Ke bagian bawahnya Atau ke simutnya Betul Memiliki power range Dari 5 sampai 20 Dengan auto adjustable Jadi tidak bisa kita atur Tapi mengikuti Oil dan baterai yang digunakan Oke Akan tetapi Untuk share flow nya Bisa di adjust Di bagian samping Di slide ke atas ke bawah Dan di bagian bawahnya juga Terdapat port USB Type C Nah Terus Untuk kapasitas baterai nya Memilih kapasitas 800 mAh Nah Dengan Pengecasan Yang tadi sudah disebutkan USB Type C Oke Ini benar sih Reguler nya Ini berapa tuh Reguler charging nya itu 2 Amper Oke Tapi dalam fast charging Bisa sampai ke 3 Amper Go keren ya Iya betul Jadi maksudnya nih Ini ada dua artian ya 18 menit itu ada dua kemungkinan Antara 18 menit penuh Atau 18 menit naik ke Berapa per seri Nah Betul Nah Nah Coba mana ada gak ya Gak ada 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 Itu saja sih spesifikasi nya Langsung aja nih ya Kita coba Dicoba Coba dulu Oke guys sudah dicoba tadi Dari segi rasa ini emang wow banget nih Karena kita kebetulan pakai yang 0,7 ya Betul Dan Wow Untuk rasa nih ya Emang Bold banget Betul untuk rasa bold banget Apalagi dengan fitur Aflow yang di adjust Kita bisa Nyesuaiin Ticat bold nya ya Betul Dan kalau yang kita pakai kali ini Itu yang setengah Psst Eh Kebuka semua Iya Kebuka semua juga masih padat Masih padat Betul Padat banget Ini yang kita pakai di yang kebuka semua Terasa padat banget Terus Flavor yang dihasilkan Yep Manisnya Nonjol banget Betul TH nya juga nonjol Nah ini TH nya bener-bener Berasa banget ya Berasa banget Manisnya berasa banget Terus Untuk Pawon Ini Enak Enak Jadi Enggak begitu rebus Tapi Stabil Stabil Jadi enggak yang nyentak Tapi itu yang nyantai Tapi rata gitu Stabil Stabil Jadi kan biasanya suka ada yang Pas di puff pertama itu Nyentak langsung Ngerasain itu Enggak ya Enggak ini ya Enggak gitu Dan juga nih Untuk Tesis Eh resistensi lagi Untuk Ketitnya Ini beda Dengan Fubu pada kebiasaannya Pada kebiasaannya Kebiasaannya suka apa? Leaking Leaking Kalau ini Tidak ya Tidak ini kita Udah coba diemin Beberapa jam Betul Masih stabil aja Ini enggak 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 ada keleakingan Kita pinuhin Ketitnya Tidak ada keleakingan Betul Tidak ada keleakingan Ini ada Ada berapa LED sih? Empat cuy Yang itu tuh Mencerminkan baterainya bro Aduh Kirain Mencerminkan Kepribadiannya Enggak dong Jadi kalau baterai penuh itu Semua indikatornya Empat nyala Betul Kalau dibawah 75% Hanya tiga yang nyala Oke Dan begitupun Dari 25-50 Hanya dua yang nyala Dan Dari 25 sampai habis itu Yang nyalanya cuma satu Oke Jadi sini untuk rasa Oke Power Oke Apalagi build quality nya Ini Apa build quality nya tuh Solid banget Solid banget Betul Dari solid banget Terus untuk finishing nya juga Bener-bener detail Detail Dan ini ya Untuk kuras kiri gini Ini tuh Termasuk berat ya Ya Dan ini nih Yang saya suka tuh Ini aksen sebenarnya hanya untuk hiasan ya Tapi jadi membuat Model lebih Model lebih betul Dan jadi Ciri khas tersendiri Sebenarnya Memang yang digunain itu Yang atas Tapi si aksen yang kedalam itu Enggak bikin Jadi jelek Malah Nambah aksen tersendiri Dari si Argus P1i Desain tersendiri Desain tersendiri Nah Ini sih Dengan Lanyat Fupu yang baru mungkin Soalnya saya baru dapat nih Lanyat Fupu yang kayak gitu Ya betul Biasanya Ya itu Yang kayak tali sepatu Ada yang model kayak gini Kita pernah dapat Tapi yang ini kayak tali sepatu Ya Tapi ini tuh Tidak Lebih unik juga sih Lanjarnya Iya Kalo di collabin Wah pas Maka jadi collab sama si device-nya Nah Cukup paling untuk penjelasan kita Pertama hari Cobain si P1 ini Betul Siapnya kita bilang apa Peringatan Untuk yang 8 baston kebawah Jangan coba-coba untuk mapping Karena itu tidak boleh Tonton terus video kita Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan bagikan ke teman-teman Kalian Bye Banyak Terima kasih Terima kasih.